Banjir dan hujan lebat melanda bagian utara Kerajaan Arab Saudi. Kondisi tersebut memaksa penutupan jalan-jalan dan pihak sekolah membatalkan kehadiran tatap muka. Langkah tersebut dilakukan di tengah peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh Otoritas Meteorologi Negara Teluk. Melansir The New Arab, rekaman yang dilaporkan oleh outlet seperti Sky News dan lainnya yang beredar di media sosial menunjukkan banjir bandang pada hari Senin, 29 April 2024, di Provinsi Al-Ula dan Al-Madinah. Madinah merupakan rumah bagi Masjid Al-Nabawi, situs tersuci kedua umat Islam dan tempat pemakaman Nabi Muhammad. Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan hujan deras di dekat masjid. Hal ini terjadi beberapa hari setelah banjir bandang melanda negara tetangga, Uni Emirat Arab dan Oman. Itu merupakan kejadian langkah sepanjang tahun ini yang sebagian disebabkan oleh perubahan iklim. Pada November 2022, Arab Saudi dilanda banjir pesisir akibat hujan lebat yang melanda kota Jeddah hingga menewaskan dua orang. Banjir di Jeddah merupakan masalah berulang yang disebabkan oleh kurangnya saluran air hujan. Banyak kota di negara-negara teluk dibangun tanpa sistem drainase badai yang memadai karena perencana kota pada abad ke-20 tidak mengantisipasi perubahan dramatis di daerah semenanjung Arab yang biasanya gersang. Menurut laporan media Saudi, pihak berunang saat ini sedang menilai situasi di daerah yang terkena dampak. Pusat Meteorologi Nasional Saudi mengeluarkan peringatan merah untuk wilayah Al-Madinah pada Senin pagi, memperkirakan akan terjadi hujan lebat dan badai petir. Peringatan tersebut khusus mencakup alula mulai siang hari hingga jam 11 malam. NCM memperkirakan akan terjadi hujan lebat selama periode ini, disertai angin kencang, berkurangnya jarak pandang, hujan es, dan potensi banjir bandang. Terima kasih telah menonton!